Pembahasan soal AKM numerasi kelas 4 SD Mengenal dan menggunakan satuan luas cm2, m2, dan volume cm3, m3 Level pembelajaran 2 Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya Soal yang akan dibahas adalah tentang geometri dan pengukuran Yaitu pengukuran Dengan indikator mengenal dan menggunakan satuan luas cm2, m2, dan volume cm3, m3 Jumlah soal yang disajikan adalah 3 soal Nomor 1, bentuk soal urayan Edo menemukan sebongkah logam tak beraturan Dan ia penasaran ingin mengetahui volume bongkahan logam tersebut Untuk itu, Edo memasukkan bongkahan logam tersebut Tulislah langkah penyelesaiannya Jadi kita lihat yang pertama Sebelum dimasukkan bongkahan logam Kita lihat Gelas ukurnya menunjukkan volume Di sini 50 Berarti setiap garis atau skala Adalah 10 mm Jadi Air yang ada di dalam gelas ukur tersebut Sebelum dimasukkan bongkahan logam Adalah 60 mm Selanjutnya Yang pertama Kita harus Membuat di sini Diketahui volume gelas ukur awal V Gelas Ukur Awal Yaitu Tadi sudah diketahui Berdasarkan pengamatan Di gelas ukur Volume airnya Terdapat di gelas ukur Adalah 60 ml 60 ml Selanjutnya Setelah dimasukkan bongkahan logam Di sini volume Setelah Dimasukkan Bongkahan logam Kita lihat gelas ukurnya Di sini tepat di garis 100 ml Jadi Volumenya 100 ml Yang ditanyakan adalah Volume bongkahan logam tersebut Jadi caranya Kita buat di sini volume Atau V Bongkahan logam Sama dengan Volume Setelah Dimasukkan bongkahan logam Di sini kita buat volume setelah Yaitu volume setelah dimasukkan bongkahan logam Dikurangi Volume awal Atau volume gelas ukur awal Volume awal Volume setelah dimasukkan bongkahan logam Adalah 100 ml 100 ml Dikurangi Volume awalnya Atau volume gelas ukur awal 60 ml Kita kurangi 100 ml Dikurangi 60 ml Hasilnya adalah 40 ml Jadi Volume bongkahan logam tersebut adalah 40 ml Ini adalah Langkah penjelasan dari soal tersebut Soal nomor 2 Bentuk soal Urayan tertutup Perhatikan Gambar berikut Yang pertama Isi Satu gayung Dan satu gelas Sama dengan isi titik-titik gelas Yang kedua Isi 2 gayung Seperti pada gambar Sama dengan isi titik-titik gelas Jadi berdasarkan gambar Maka diketahui Satu gayung Satu gayung Satu gayung Sama dengan Empat gelas Yang pertama Kita lihat Disini ada Satu gayung Dan satu gelas Jadi Kita bisa menggunakan cara Yaitu Satu gayung Ditambah Satu gelas Sama dengan Satu gayung Kita ganti dengan Gelas Tadi satu gayung Adalah Empat gelas Jadi satu gayung ini Sama dengan Empat gelas Ditambah Satu gelas Tetap Karena nanti Hasil akhirnya adalah Dalam Berapa gelas Jadi satu gelas Empat gelas Ditambah Satu gelas Hasilnya adalah Lima gelas Yang pertama Jawabannya adalah Lima gelas Kemudian yang kedua Kita lihat disini ada Dua gayung Dua gayung Dua gayung Sama dengan Berapa gelas Dua gayung Sama dengan Dua Dikali Empat gelas Dua dikali Empat Delapan Berarti Delapan gelas Jadi yang B Jawabannya adalah Delapan gelas Nomor tiga Bentuk soal Urayan tertutup Perhatikan gambar berikut Isi satu gayung Sama dengan Empat gelas Pada sebuah Wadah gayung Tertulis isi Seribu mililiter Dan Wadah sebuah gelas Bertuliskan isi Dua ratus lima puluh Mililiter Berapa banyak gelas Yang diperlukan Untuk menampung Tiga setengah Gayung air Di dalamnya Jadi caranya Disini Tiga setengah Gayung air Jadi kita bisa Menuliskan dengan Pecahan Yaitu pecahan Campuran Tiga Satu Per dua Dikali Dikali Disini katanya Tiga setengah Atau Tiga satu Per dua Gayung Satu gayung Sama dengan Empat gelas Jadi dikali Dengan empat Kemudian Pecahan campuran ini Kita ubah menjadi Pecahan biasa Tiga dikali dua Ditambah satu Hasilnya Tujuh Per dua Dikali Empat Bisa kita sederhanakan Empat Dengan dua Sama-sama Kita bagi dua Dua Disini satu Kemudian Tujuh Dikali dua Sama dengan Empat Belas Jadi Empat Belas Gelas Artinya Tiga setengah Gayung air Sama dengan Empat Belas Gelas Jawabannya adalah Empat Belas Gelas Sama-sama